Intro Indramayu, upaya menindaklanjuti instruksi Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mempertahankan Kabupaten Indramayu sebagai wilayah Lumbung Padi, Camat Sukra Bagus Asep Trisnadi Senin 5 Agustus 2024 belusukan langsung ke sektor pertanian di Desa Tegal Taman Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat belusukan camat ke area pertanian ditemani oleh Kepala Desa atau Kuhu Desa Tegal Taman Makrus Hadi Prayitno Juru Pengairan Ujung Gebang Omar Alamsyah, BPP Kecamatan Sukra Hendri, Ulu-ulu Desa Tegal Taman dan Perangkat Desa juga disampaikan Asep Bagus Camat Sukra ditemui kreator TV menjelaskan Tegal Taman dan Ujung Gebang Tadi kami sudah cek di beberapa blok di Geger terus ini lamaran ya nah dari 2 blok ini ada yang harus kita selamatkan di blok lamaran yang belakang itu kisaran 50 hektare posisi sudah tandur cuma air karena memang hari ini baru jadwal gilir ya tapi nanti kita upayakan kita sudah sepakat dengan kelompok tani juga dengan teman tani, ada pengamat kita lihat ada dari BPP dan panggungnya juga bahwa nanti kita mulai nanti malam kita akan coba masukkan usahakan dari seluran pembuang karena memang yang di depan memang kita anggap aman ya kita untuk penelamatannya ke belakang dan di Solo nanti hari Rabu saya akan turun lagi kita cek lagi yang disana yang sejumlah 50 hektare jadi secara keseluruhan untuk Tegal Taman dan Ujung Gebang aman ya aman aman bukan kata saya nih kita didampingin dengan pertanian dengan dari pengairan prinsipnya kan pada saat air itu sudah ada kami mengimbau masyarakat tani melalui kelompok tani dan kita cair juga mohon segera untuk dimanfaatkan untuk pelan pertanian yang masih belum terairi di beberapa blok upaya apa yang akan dilakukan oleh panggung? nah itu tadi dari dua blok geger dan lamaran ya lamaran ini ada yang di belakang nih sejumlah 50 hektare itu butuh penyelamatan posisinya sudah tandur nah upayanya kita upayakan ngambil dari saluran pembuang gitu kan kita tutup-tutup yang memang sudah cukup akhirnya kita lontorkan nanti ke belakang dan nanti petani juga akan siapkan untuk mesin kompanisasi termasuk dari kompanisasi dari bantuan Bupati juga plus dari TNI juga ada untuk sementara untuk sementara lahan sektor pertanian yang sudah tanam berapa persen di Tegaltaman ini? untuk Tegaltaman 95 hektare eh 95% ya 50% untuk wilayah lamaran untuk blok untuk lamaran berapa persen? berapa persen? berapa persen? 50% oke makasih masalah luar desa cuma 50% tapi sisanya siap tanam siap tanam dipastikan aman lanjut makrus hadip rayitno kepala desa atau Kuhu Tegaltaman ditemui kreator TV menjelaskan terkait dengan adanya dari pat samat dengan pengairan turut lapangan saya terima kasih artinya pat samat sama pihak pengairan tahu sendiri kondisi lapangan terkait perihal pertanian di wilayah kami saya harap ya saya minta ya segera diatasi terkait gendala ya penyelamatan yang udah tanam itu pemara alam syah juru pengairan Ujung Gebang dan Tegaltaman menjelaskan untuk jadwal gilir kita mendapatkan hak gilir 4 hari 4 malam 4 malam nah sekarang debit yang ada di bubis 18 kubik kita ke bagian SS Supra itu 3,3 kubik Pak nah mungkin mudah-mudahan di depan itu untuk dari Cipunegaranya sendiri kita bisa ada pengisian lagi contohnya kayak hujan di hulu Cipunegara nanti dibugis bisa maksimal kembali Pak untuk saat ini dibugis keadaannya ada 18 kubik kita ke bagian 3,3 kubik untuk satu desa itu bukan untuk satu desa Pak untuk ruas tiga untuk ruas tiga karena kita di saluran SS Supra itu ada tiga ruas yaitu ruas pertama wilayah depan ada ruas tengah dan ini kita masuk ke ruas belakang ruas belakang itu 100% kita masuk ke Kecamatan Supra kalau ruas tengah kita setengah dari Ciladak setengah dari Sukra kalau luas pertama dari desa dari Kecamatan Hanjatan nah kita masuk ke ruas tiga kita di Kecamatan Sukra makanya dengan Pak Camat kita survei ke areal dengan keadaan 3,3 kubik ini nyampe apa enggak bisa terkait tentang kebagian air di arealnya Pak dan kami pun kami lagi kami pun mengimbau kepada masyarakat tani untuk tanam itu paling lambat di September September awal September awal itu harus sudah selesai untuk tanam ya musim kapal kembali kembali terambil keter Cowokan kembali berbentuk terangka kalau masuk yang amat, teman-teman amat dewa Warlan menyiarkan.